Selamat siang ya Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya senang ada di tengah-tengah Anda dalam ruang ini. Dan topiknya adalah komunikasi di dalam keluarga. Kenapa bahas komunikasi? Pasti kita berpikir aneh kan? Sebab sehari-hari kita komunikasi. Sehari-hari kita bicara. Kenapa gereja kita bicarakan tentang komunikasi? Kita semua tahu itu komunikasi. Gak mungkin dalam sehari kita diem-dieman di rumah. Gak mungkin tidak komunikasi. Tapi gereja kita ini membahas tentang komunikasi. Karena begini Ibu, Bapak, Saudara. Ada banyak masalah tentang komunikasi. Jadi kita merasa sudah bicara. Kita merasa sudah ada dialog. Dan kita merasa baik-baik saja. Tapi kenapa masalah tidak selesai-selesai? Dan dari banyak sekali materi tentang penyebab-penyebabnya juga tentang divorce, itu ternyata komunikasi. Itu mengejutkan sekali. Komunikasi buruk. Saya gak ingin mengatakan berarti di keluarga kita komunikasi gak bagus, buruk, so kita ikut acara ini. Tapi ada mungkin hal-hal yang perlu sekali tentang komunikasi ini. Kalau di dalam Alkitab nanti saya share itu titip, banyak sekali ayat itu selalu ajarkan tentang komunikasi. Apakah Anda menyadari hal ini? Misalkan itu di dalam Amsal 18-13. Jadilah pendengar yang baik. Dan jangan berbicara sampai yang lain selesai bicara. Tunggu, dia selesai baru Anda bicara. Yaakobus 1 ayat 19 juga bilang begitu. Lalu banyak ayat Amsal 15, saya gak sebut supaya nanti hemat waktu. Tapi Anda akan baca di Amsal dan Yaakobus, dan Anda akan menemukan hal yang sama diulang. Lambatlah untuk berbicara. Pikirkan dulu. Jangan terburu-buru bicara. Sampai mengerti, memahami, lalu silahkan Anda berkata-kata. Ini bukan saya, ini Alkitab, dan ini bukan saya ulang. Tetapi di Alkitab berulang-ulang. Lalu lagi, Efesus juga ada dan Kolosa. Ungkapkan selalu kebenaran, tapi nyatakan dengan kasih. Jangan lebay, jangan melebih-lebihkan. Lagi, ini di Amsal 17, Roma 13, dan Efesus 4. Jelaskan, mengapa Anda ragu-ragu membicarakan masalah tersebut. Jangan berdiam diri. Anda perhatikan, lambat bicara. Tapi Anda harus bicara. Jangan diam saja, lalu orang lain frustrasi. Kalau hubungkan hal ini, sekarang kita mulai menyadari ya. Mungkin ada sedikit yang rumit. Nyatakan ketidaksetujuan tanpa harus bertengkar. Alkitab larang kita bertengkar. Lalu, tanggapi dengan lemah-lembut dan ramah, jangan cepat marah. Jika Anda salah, akuilah dan minta maaf. Yakubus 5 ayat 16. Jika pasangan hidup Anda mengaku salah dan minta maaf, katakan bahwa Anda memaafkan segala kesalahannya. Pastikan bahwa hal itu dilupakan dan tidak diungkit-ungkit lagi. Ini ada semua ayat, bukan saya. Hindari mengomel. Ansal 10, 19, 17 ayat 9, dan 20 ayat 5. Jangan salahkan atau mengkritik pasangan Anda atau anggota keluarga. Sebaliknya pulihkan. Beri semangat. Perbaiki. Jika anggota keluarga menyerang dengan kata-kata, mengkritik atau menyalahkan, jangan tanggapi dengan cara yang sama. Roma 12 ayat 17, 21, 1 ayat 2, ayat 23, dan seterusnya. Lalu, cobalah untuk mengerti anggota keluarga, berilah ruang bagi hadirnya keperbedaan. Jangan harus sama. Ini bukan pendidikan militer. Perhatikan minat. Perhatikan pasangan anggota keluarga itu minat apa. Ini hanya sedikit, saudara. Di Alkitab ya, bicara tentang komunikasi. Tapi sebenarnya banyak sekali kita selalu dinasehati. Kita enggak pakai itu. Itu masalahnya. Lalu kita merasa semua baik-baik saja, tapi ternyata gara-gara omongan kita itu luka sangat dalam. Dan gara-gara omongan kita tengkar. Lalu anak-anak tidak senang ada di rumah. Dan terutama dengan generasi muda, kita tidak bisa bicara banyak ya. Memang pasti faktor komunikasi yang tidak kita sadari. Yang mau kita sadar sekarang. Tapi juga ini tentang intergenerasi. Kita maaf yang tua-tua, Anda harus transformasi diri. Ini zaman sudah ganti. Seperti bukan Musa lagi, ini zaman Yosua. Dan Tuhan berbicara di setiap zaman. Beda. Zaman kita minta maaf akan berlalu. Tidak bisa dengan cara yang sama. Tuhan bicara pada zaman ini dengan caranya Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Dan generasi ini mengerbicara Tuhan. Jadi kita masih ada, kita menyesuaikan. Begitu. Intinya. Kalau sudah selesai inti, kita pulang. Pak Handi, Pak Pedeta di sini. Saya kembali topik semula ya. Jadi kenapa Alkitab bicara banyak tentang komunikasi dan kenapa gereja hari ini bicara tentang komunikasi lagi. Komunikasi lagi. Karena banyak keluarga hancur, karena komunikasi itu tidak berjalan baik. Atau hilang atau lemah komunikasi. Intinya dibalik meroketnya acara itu. Divorce, perceraian di masyarakat. Itu mengapa penting kita perhatikan komunikasi. Tidak bisa dipungkiri. Arus modernisasi memang dengan canggih teknologi itu pasti mengubah banyak. Tetapi kalau kita bisa pertahankan komunikasi yang benar ya, saya kira rusak hubungan tidak terjadi. Masih ada harapan selalu ya. Di dalam Tuhan itu selalu ada harapan. Dan Tuhan sudah lengkapi. Tapi kita tidak baca atau tidak terapkan firman ini. Peran komunikasi dalam keluarga itu samakan dengan jantung. Harus periksa. Check up. Jangan biarkan secara rutin. Itu jantung kita, puji Tuhan ya. Tuhan kasih jantung itu 24 jam. Berdetak terus. Tidak stop ya. Kalau stop kita itu. Tapi mesin apa kuat begini ya. Bersyukurlah untuk jantung yang Tuhan kasih. Yang terus pompa. Tanpa istirahat. Fabrik harus ganti mesin. Harus ada jam istirahat. Tapi jantung kita tidak pernah tidak ya. Karena dia berhenti repot. Semuanya. That's it. Selesai. Jadi begitu penting jantung dan kesehatannya. Kalau saya sekarang mengatakan komunikasi adalah jantung. Mari kita semua berpikir sekarang. Koreksi. Jangan sampai melemah. Jangan sampai ini komunikasi macet. Itu bisa stroke. Stroke. Stroke katanya kalau tidak kena motorik. Puji Tuhan. No. Stroke kena kognitif lebih gawat. Banyak tidak kelihatan tapi itu kognitif sudah buruk ya. Jadi bayangkan komunikasi itu seperti jantung yang harus pelihara baik. Supaya lancar semua pompa, peredaran darah. Bukan berarti jantung satu-satunya. Tapi boleh sebut ya jantung itu pusat. Jadi komunikasi itu juga adalah pusat yang harus kita perhatikan. Nah betapa sering komunikasi kita terhalang. Selama ini sadar atau tidak seringkali terjadi satu arah saja. Bahkan anak-anak tidak mau dengar kita bicara saja terus. Ya memang Alkitab bilang bicarakan ulang-ulang. Tapi bukan berarti satu arah saja. Bukan berarti terus saja bicara tidak didengar. Pokoknya aku bicara dan nasihat firman kan ulang-ulang. Aku ulang terus sampai itu anak bosan. Sampai dia tidak suka aku terus ulang saja. Pokoknya itu bicara. Bukan, bukan begitu. Juga kalau kita merasa kita sudah bisa komunikasi. Apalagi Anda di sini ya. Itu dengan bahasa Inggris dan lain kali dengan bahasa apa ya. Pokoknya asal bunyi. Indonesia bilang itu asbun. Singkat. Ya asal bunyi. Kalau asal bunyi bukan itu komunikasi. Kita sudah bisa itu tiru-tirulah dialognya. Bukan. Sebenarnya makna komunikasi itu adalah komunikasi itu dari kata koinonia. Itu berarti persekutuan. Persekutuan itu berarti mau menyatu. Jadi kita komunikasi supaya ada kesatuan. So berarti kita share, berbagi. Itu berarti kita merangkul. Tujuannya kita komunikasi supaya kita selalu bersama. Orang berpikir asal bunyi, sudah kelihatan bahasa pinter, bisa pengeceh, itu baby ya. Bisa, sudah panggil mama, sudah bicara, sudah komunikasi. Itu bukan komunikasi. Komunikasi itu dialog, dua arah. Komunikasi itu berbagi hidup. Komunikasi itu tujuannya kita bicara untuk jadi satu. Kalau ada anak-anak muda, ini kita supaya jadi satu guys. Bukan asal bicara. Tidak usah bicara kalau untuk bukan kesatuan. Ya ini tidak pernah pikir. Pokoknya disini menjawab atau disini diam, suka-sukanya disini. Jadi fungsi komunikasi adalah untuk memenyatukan diri. Dan kita menjadi satu di dalamnya. Ini koinonia. Itu Anda kalau kelatukisasi belajar marturia, bersaksi, dan diakonia, pelayanan. Koinonia itu komunikasi. Itu persekutuan. Jadi komunikasi akan buat kita jadi dekat. Kalau begitu tidak ada stroke. Semua lancar. Karena kita satu. Tapi kenyataannya, kalau kita bicara, saudara, saya minta maaf kalau ini tidak benar. Tapi kebanyakan orang kalau bicara hanya ingin tahu. Jadi dia tanya. Kalau tidak, dia diam. Orang ingin mengetahui atau ingin cerita. Dia bicara. Ingin apa? Protes. Dia bicara. Ingin menegur. Dia bicara. Dia ingin mempengaruhi orang atau mengajak atau membujuk. Hati-hati ya. Sekarang banyak musim di Indonesia juga. Itu kalau mau dapat bunga tinggi. Itu uang ya invest. Dan ya high risk ya, saudara. Makin banyak Anda mau hati-hati. Itu resiko kembali uang makin sulit. Hilang semua. Ini sering tren. Terutama kasih tahu orang tua. Kasian. Banyak orang tua di Indonesia. Itu uang pensiun semua masukkan. Dan Anda tahu terjadinya kan hilang begitu saja. Kamu daripada di bank dapat segini-segini. Ini saya khawatir sekali. Karena banyak sekali penipuan. Dan itu orang tua. Tiga-tiga. Di usia tua dia bisa stress. Semua hasil kerja kumpul masuk dan hilang. Ini ya. Saya bicara karena saya ingin mempengaruhi. Saya bicara karena ingin apa? Paling seringnya. Membenarkan diri saya. Boleh saya review. Jadi kapan kita komunikasi? Bukan untuk kita jadi satu. Tapi saat saya mau tahu. Saat saya mau cerita. Saat saya mau pengaruhi dan paling sering. Karena saya mau membela diri saya. Saya bicara. Dan saya merasa sudah komunikasi. Jadi dalam keluarga Anda perhatikan ya. Apakah saya bicara karena saya ingin menegur saja dan protes dan tidak senang. Saya bicara karena saya mau membenarkan diri saya. Atau saya pagi-pagi mulai bicara. Mungkin pertama dengan pasangan saya. Karena saya mau support dia. Saya mau membangun kehidupan keluarga. Motivasi saya komunikasi hari ini adalah menyusun pembangunan yang baik dalam keluarga. Saya mau mendorong. Supaya anak muda saya ini di rumah jadi baik. Apakah itu yang terpikir lalu kita komunikasi? Apakah saya bicara karena ingin mengungkapkan kasih dan kepedulian saya? Atau bukan egoisme. Kalau egoisme itu jangan bicarakan itu. Tidak usah itu bukan komunikasi. Tapi koinonia ini terjadi saya mau. Supaya kami jadi satu. Saya tujuannya itu. Hati-hati anak muda sekarang tidak sebodoh ya. Saya enggak bilang bodoh. Sebodoh tidak ada kata lain. Sebodoh kita dulu. Dulu kalau mama saya itu. Karena saya kelahiran 68 ya kuno ya. Jadi ini generasinya kalau saya ex gitu ya. Jadi kalau itu mama bilang goreng pisang. Kalau sudah setengah mateng itu balik. Jadi saya ikut. Saya tidak tanya. Kenapa kalau setengah mateng harus dibalik? Tidak ada tanya. Ibu bilang begitu kita ikut. Anak sekarang enggak bisa. Kenapa setengah dibalik? Kalau saya mau sudah mateng baru saya balik. Suka-suka saya. Lalu kita merasa. Kamu enggak bisa dibilangi. Ya kamu memang lebih tua. Tapi aku dapat informasi lebih cepat. Aku bisa internet dan google sekarang cepat sekali. Aku lebih banyak tahu dari kamu. Wah kita sakit hati sebagai orang tua. Tapi kita jangan bicara kalau untuk bertengkar saja. Pikir dulu sebelum bicara. Alkitab sudah bilang begitu. Tujuannya kita ini memang ideal sekali ya. Tapi sedikitnya merem kita. Tidak usah itu ya. Terlalu banyak. Kalau tujuannya bukan untuk ini. Saya kena mama sayang. Jadi mama bicara. Dia tahu mama sayang atau tidak. Dia bukan bodoh. Jadi jangan pura-pura. Gereja. Ayo kumpul semua anak muda. Dan mereka akan tanya. Kenapa kumpul. Kamu takut generasi ini habis ke gereja kosong? Atau kamu benar-benar sayang kami? Wah ini menusuk ya. Tapi ini benar. Kenapa kita kumpulkan remaja? Kenapa kita mengajak. Matthew tadi kasih tahu program. Pak Handi. Kenapa bicara? Kenapa kita kumpulkan remaja kita? Karena kita sayang mereka? Karena Kristus mengasihi mereka? Dan kita mau menyatakan kasih? Wah kita harus malu ya. Benarkah ini tujuannya? Dan mereka akan bilang. Kamu takut kan? Gereja kosong? Kami tidak ada. Rami habis? Sungguh kamu kumpul kami. Karena kamu sayang kami? Kamu bisa terima kami apa adanya? Karena Kristus mengasihi kami? Atau karena? Kamu cuma cemas saja. Siapa pemusik? Siapa besok tugas LCD? Siapa multimedia? Siapa besok yang tugas ini, tugas ini? Dan kamu panik? Lalu kamu usahakan semua cara? Kamu pakai acara yang kami senang? Supaya kami kumpul? Kalau perlu lampu klub klip juga? Temaram itu remang-remang? Karena itu sukaan kami? Kamu bikin semua yang kami suka? Supaya kami juga di gereja. Kenapa? Mereka bisa tanya. Ibu bapak, saudara. Kamu sungguh sayang kami. Sudah bisa kita bohong. Oh gereja sangat sayang. Kamu remaja pemuda. Kamu salah jalan. Kami sayang. Tidak cukup mengatakan itu. Ada ini gap di sana. Karena kita tidak tulus. Apalagi kalau gereja penuh peraturan. Saya minta maaf. Gereja harus banyak peraturan. Tapi kalau kita mulai dengan bilang begini. Oh tidak sopan. Kamu duduknya seperti ini. Ini bukan night club. Ini bukan pub. Ini gereja. Kamu bukan begini-begini. Oh mereka tidak akan curhat. Tidak ada counseling di gereja. Mereka sudah tahu untuk apa bicara. Kamu pasti tolak kan? Kamu peraturannya begitu kan? Aku tahu. Tidak usah bicara. Dan aku tidak usah ke gereja. Susah amat. Sudara kecil saja contoh. Anak muda ini. Tapi Amerika. Bukan Indonesia. Dia itu bunuh diri gagal. Gagal. Saya tertawa ya. Karena itu mereka pikir begini gampang sekali. Dan kita pikir bunuh diri itu tidak boleh ya. Dalam artinya bukan karena sayang jiwanya. Tapi itu dimana-mana tidak boleh. Ini masing-masing pikiran. Anda tahu dia ditanya. Kenapa mau bunuh diri? Jadi bilang begini dia. Saya tidak ada masalah. Oh tidak ada masalah kami bunuh diri karena banyak masalah. Tidak bisa selesaikan. Tidak. Dia tanya. Dedi. Papa kamu sakit? Ya sakit di umur begini. Abis itu kamu bagaimana? Berobat terus kan? Akhirnya kamu bagaimana? Mati. Saya pilih. Daripada sakit lama. Daripada itu keuangan banyak keluar. Saya mati sekarang. Dan itu hak saya. Untuk mati atau hidup. Guys. Ini bukan hak Tuhan katanya. Ini haknya saya. Dan kita kaget sekali kan. Hah? Anak muda bisa bilang hak? Hak apa? Tahu apa kamu? Hak sepatu. Enggak. Ini dunianya. Mereka memang merasa berhak. Jangan kaget. Jangan tipu. Jangan sok tahu. Dia bisa pilih apapun. Nah itulah. Sayangi mereka. Kita bukan yang terbaik. Tapi kita mungkin bisa memberi sesuatu yang sedikit melengkapi. Karena selalu ada plus minus kan? Dengan hati yang tulus ya. Bukan sekedar nasihat dan bicara. Banyak sekali saudara. Dia akan tanya kepada kita kenapa. Kita tidak boleh marah kalau ditanya. Dan tidak boleh sembarang jawab. Berapa besar presentase komunikasi yang tadi sudah berhasil. Pasti sedikit. Ya penyebabnya ya pada umumnya penyebab ini kita masa lalu. Ya ibu bapak kalau bicara selalu ada masa lalunya. Padahal kita ada di generasi sekarang. Ya terus kita direndahkan mungkin pada masa lalu. Minta maaf. Apalagi generasi di atas saya ya. Yang lahir dengan banyak kesusahan keuangan, penderitaan, politik. Wah dulu di Indonesia ada Petrus itu penembak misterius. Salah sedikit tembak mati, hilang. Kita takut sekali. Karena dibesarkan seperti ini. Jadi kita selalu nakuti juga kan. Ini latar belakang sangat mempengaruhi komunikasi. Itu tadi tujuan ya. Koinonia tujuan. Tapi latar belakang tolong sadar. Jangan-jangan it's me. Tapi bukan dia. Ini bukan zamannya kayak gitu gak ada lagi. Perang-perang itu gak ada. Ya perang sekarang Ukraina. Versi lain ya. Tapi zaman kita ditakuti dan bambu runcing itu gak ada. Bambu sekarang untuk bikin nasi, isi santan, dan kreativitas, decoration. Tapi kita bambu runcing itu berjuang. Ini beda. Kita pernah dikritik yang sangat menyakitkan, lalu kita defensif. Karena kita defensif, kita tidak mau orang itu bicara sedikitpun tentang ini. Kita pernah didiamkan. Jadi kita mungkin membalas tanpa sadar. Jadi kalau pasangan atau anak begini sudah diamkan, why? Why? Paham ya saudara? Diamkan saja. Jangan ya. Kenapa komunikasi tidak bisa benar, lancar? Kita sering dimarahi, mungkin. Jadi kita sekarang mudah memarahi orang juga. Coba koreksi diri. Jadi masa lalu yang buruk, ini pasti mempengaruhi untuk bicara. Itu sebabnya tidak bisa nyambung. Kita terlalu fokus pada apa yang salah. Bukan kita mau tujuannya untuk ada solusi. Kita terlalu fokus tentang diri kita. Jadi kita ini marah sekali karena kita merasa dibodohi, dilukai. Bukan kita marah karena ini demi kebaikan kamu. Dosen saya dulu, dia orang Belanda di UKDW. Kalau ada tau sekolah itu di Jogja, Universitas Kristen Duta Wacana. Nah, dia namanya, dia orang Belanda. Dia ketemu orang Indonesia. Indonesia anaknya itu dilarang panjat. Itu anak panjat terus. Lalu dia bilang, naik. Naik terus. Naik saja. Naik terus. Dan lalu saya bilang gini, saya heran. Ibu-ibu Indonesia kenapa suruh anak panjat? Saya segera tahu. Itu tahu enggak, Pak? Itu dia sudah mangel. Dia sudah jekel, setelah mati, maka dibilang, naik. Lalu saya itu selalu ingat, saudara. Ketika saya mengajar sekolah Alkitab anak, tiap kali itu gereja sedang dipugar. Anda tahu kabel-kabel banyak sekali listrik, belum rampung, dan mereka ayunan di kabel itu. Terus saya, jangan, stop, stop. Dia terus bergembira. Terus saya bilang, kalau kamu enggak stop, saya tidak akan menolong kamu kalau terjadi sesuatu. Dia terus main. Saya lalu bilang begini, sebentar lagi, pasti kamu rambut berdiri semua. Kesetrum. Dan saya akan lari tinggalkan kamu. Terus anak berhenti. Saya sedih. Saya seperti dosen saya bilang, sekarang kamu lakukan yang sama. Terus, terus sampai rambut kamu berdiri. Oh no. Itu kesetrum mati. Enggak usah juga ditolong. Tapi saya sebegitu marah. Karena saya berapa kali bilang, kamu enggak mau kan? Ternyata ada caranya untuk bicara. Terutama jangan taruh kabel itu dulu. Kalau kamu tahu kelas mau mulai lewat ini, minta orang dekorasi tutup dulu. Jangan lewat tempat itu. Kalau dia sudah senang, kamu tidak bisa cara begini. Jadi terlalu banyak. Dan ternyata kita malah kena jengkel marah. Bukan kena takut di apa-apa. Saya sudah umpat ya. Saya seperti sumpah. Kamu nanti pasti rambut. Berdiri semua. Saat itu saya tidak akan menolong. Pasti anak ini ketakutan. Jadi secara psikologi, saya sudah menyiksa anak ini. Wah, saudara anak-anak ini ya. Kalau turun tangga, itu besi. Bukan tangganya anak tangga. Besi kecil pegangan. Dia dari atas serut berlomba. Saya sudah jerit. Akan mati. Ini yang paling bawa pasti langsung ke kepala. Perosotan itu. Bukan tempat merosot ini. Tapi ini tempat ini kecil. Tapi sampai dibawa dia ketawa. Dia happy. Ini saya tidak tahu benar atau salah. Saya atau dia. Saya shock sebagai guru. Tapi ternyata saya baru mulai sadar. Mereka ini adalah generasi yang sekarang itu namanya Z. Dan di bawahnya Z itu alfa. Memang itu tentang penelitian ini tidak general ya. Tetapi hampir benar banyak. Saya alami anak yang ajar ini. Termasuk Filia dan Felita. Kalau kami komunikasi, saya segera sadar ini sebabnya. Generasinya ganti. Saya dibesarkan dengan cara diktator ya. Ibu saya keras sekali. Kalau bilang merah-merah, tidak boleh pink. Tidak boleh putih. Padahal merahnya itu salam menurut saya. Jangan pakai merah. Tapi saya tidak bisa melawan. Karena kita tidak biasa melawan. Tidak ada sopan namanya. Durhaka. Tidak uhau. Tidak berbakti. Tapi anak sekarang mau berbakti. Cuma jangan caranya begitu. Jadi saya ketika di kelas ini banyak terjadi. Dia suka tanya saya. Teka-teki. Saya bilang, gak bisa. Saya gurunya. Saya keliru ya. Mereka bukan cangkir kosong yang diisi. Mereka adalah lilin yang harus saya nyalakan. Hanya perlu bantu nyalakan. Dan dia bisa tahu dirinya. Banyak hal saya sharing. Karena saya alami. Ternyata ketika masalah rumah tangga. Kaget saya. Ini bukan semata-mata karena ekonomi. Karena keuangan. Kami dulu tahu kalau uang susah. Dan pasti bertekan. Memang uang bukan segalanya. Tapi uang itu penting untuk banyak hal. Banyak hal juga tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kita tahu. Tapi rata-rata bertengkar karena uang. Tapi sekarang karena komunikasi yang tidak bagus. Dan karena tidak sadar hal tadi. Kita cenderung hal negatif. Fokus pada kesalahan. Selalu mau nasihati. Padahal anak muda ini tidak butuh itu. Dia tahu. Jadi kalau gitu kita gak usah nasihati. Ya enggak juga. Ada hal yang dia mungkin belum tahu. Tapi gak bisa model kita jangan marah kalau kita dikritik. Jangan marah kalau dia tanya ulang sama kita motivasinya apa. Itu memang dia begitu. Dia lahirnya sudah makan tablet. Bukan obatnya. iPad itu tablet ya. Jadi dia begini. Dan dia banyak dunianya. Sebentar saya sharing sedikit tentang hal ini ya. Mengapa kita tidak bertemu. Saya sedikit lagi tentang komunikasi. Jadi bagaimana komunikasi yang baik. Ya pasti dasarnya harus karena kasih ya. Dasarnya tujuannya kita mau ada persekutuan. Kuenonnya. Bagaimana komunikasi yang baik. Apa ya. Suka mendengar juga. Mendengar itu adalah komunikasi ya. Bukan diam itu berarti tidak bicara. Jadi harus bicara. Nah komunikasi itu dengarkan juga. Dan kita bagaimana komunikasi yang baik harus belajar. Dan saya kira tujuannya untuk pertumbuhan terjadi. Arahkan terus ke sana. Jadi tidak sembarang bicara. Kalau tidak ditanggapi tidak usah marah sekali ya. Kalau bisa orang mendengar juga menanggapi. Jangan positif. Tapi ya saling lah. Kita malas bicara juga karena merasa tidak dikasihi. Dianggap tidak penting. Jadi kan selalu bilang. Anak saya yang paling barep. Yang paling besar itu. Pinter sekali. Ini yang kecil. Gak gini-gini. Itu penyebabnya. Itu melukai. Sampai anak sering bilang begini saya. Ini nama Jessica. Ini kenyataannya. Dia ikut sekolah Alkitab. Sekolah Kitab Anak itu Senin sampai Kamis ya. Di luar sekolah Minggu. Dia setelah bilang begini. Ibu saya sudah tidak mau sekolah. Saya mau jadi tukang roti saja. Saya sebagai orang kuno saya ranggam. Hah? Roti. Bikin roti itu kan gampang sekali toh ikut resep. Sekolah sih. Sekolah dulu. Tapi bagaimana cara omong. Kakak dia ini sekarang dokter. Jadi pinter sekali. Adik dia jago sekali musiknya. Bisa 4 jam sehari itu main piano. Latihan. Sementara dia di tengah. Dia menganggap anak tengah selalu merasa tidak disayang. Walaupun ada yang disayang. Tapi selalu dibanding atas dan bawah. Lalu dia bilang begini pada saya. Karena kakak saya dan adik saya semua pinter. Sekarang saya paham. Berarti dia merasa dia tidak pinter. Siapa bilang kamu tidak pinter. Ini orang tua tanpa sadar. Di rumah terus bicara. Bangga cerita. Tapi dia mendengar. Jadi sekarang dia lebih baik. Tidak usah sekolah. Terus saya bilang kamu sekolah dulu tetangganya Ibu Mira. Itu dia tukang sampah. Karena dia tidak sekolah. Dia jawab saya apa? Tukang sampah itu bagus. Mulia. Kalau tanpa tukang sampah dunia ini penuh sampah. Ini kelas 4 SD. Ah iya betul juga ya. Tukang sampah tidak ada bagaimana ya. Itu bukan orang bodoh itu orang pinter. Saya jadi tukang sampah pun mau. Pokoknya berhenti sekolah. Waktu itu ini generasi saya. Ini Oma. Dia set di bawah. Dia akan panggil saya Oma. Itu dia lahir. Kan kecil-kecilannya dia. Sekarang sudah ada alfa ya saudara ya. Jadi saya hadapi generasi set aja. Saya sudah bingung. Bagaimana kasih tahu supaya sekolah itu penting. Bagi dia yang penting kamu kerja halal. Kumpul sampah itu bagus. Bikin roti itu oke. Kenapa saya harus sekolah formalitas. Itu sudah terjadi. Ini mungkin 20 tahun lalu. Jadi sudah terasa ya. Makin terjadi makin terjadi perkembangan perubahan. Tidak bisa kita bilang sekolah begini saja harus itu sekolah. Jadi kita tidak yakin. Apa juga ini mereka. Kita asal bicara. Kita tidak mau belajar. Ini persoalan. Dan ibu bapak waktu pacaran lancar ya. Kenapa sesudah nikah? Sulit ya bicara. Karena ada banyak tuntutan sekarang. Suamimu harus kerja. Kamu juga kan dengan kerumitan di kantor. Atau di rumah kerja. Tapi dengan kerumitan yang sama. Jadi komunikasi tidak bisa seperti dulu. Jadi jangan marah. Kamu berubah. Kamu dulu tuh mau dengar kalau aku cerita. Kamu tuh kok kita lancar aja. Enak aja ya. Setelah nikah kok enggak enak ya. Karena ada mungkin anak. Ada keluarga ikut saudara. Ikut anda. Orang tua. Sebagainya ya. Jadi memang berubah. Tidak usah bilang dia sekarang tidak cinta. Ya itu terjadi. Dan apalagi ya yang menyebabkan kita dalam keluarga. Tapi Anda setuju kah kalau orang mengalah itu baik? Boleh sedikit kasih saya kode? Ya. Terima kasih ya. Sudah ada jempol. Mengalah itu baik. Setuju ya. Alkitab juga kan? Kalau mengalah itu baik. Kenapa Anda tidak mau mengalah? Kelamaan kita. Ya. Dengan anak. Apalagi. Mana bisa orang tua mengalah. Anak harus mengalah. Padahal kita tahu mengalah itu baik. Diberkati Tuhan. Tapi bagaimana ya. Kedagingan Bapak itu betul ya. Kelemahan kita. Tahu itu benar baik. Sebenarnya kunci dari komunikasi itu juga mengalah. Kita tahu itu kita diberkati. Kita tahu ada kebaikan. Tapi kenapa ya kita tidak mengalah? Kalau mengalah itu baik lakukan. Itu sih. Harus ingat-ingat ya. Dan ini tentu saja komunikasi yang lancar. Kalau kita komunikasi yang benar. Kalau bohong itu ya sudah Alkitab bilang. Tahu katakan yang benar. Ya itu ya. Dan tidak itu tidak. Kemudian selaraskan. Kita tidak mau selaraskan. Tadi Alkitab bilang. Kalau dia ini gayanya seperti orang tua. Kita psikologi ya. Harus jadi anak. Walaupun ini suami istri. Kalau dia menjadi seperti ini. Kita begini. Jangan sama-sama. Nah ini kita tidak mau. Dia saja suruh. Saya sekarang menuntutkan. Kamu yang mengalahnya. Tapi kita setuju ya semua ya. Mengalah itu baik. Whatever. Lakukan yang baik yang kita tahu. Komunikasi sehari-hari. Tadi kita sudah bicarakan. Keduanya tolonglah lihat bagaimana kasihnya Allah dalam hidup kita. Jadi bukan seperti aku mengasih kamu lagi. Tapi seperti Kristus mengasihi aku. Bukan berarti aku sayang kamu. Seperti aku. Diriku. Itu buruk. Itu sudah baik. Tapi kita perlunya di zaman ini. Mengasihi. Bukan seperti diri saya lagi saja. Tapi seperti Kristus mengasihi saya. Kalau seperti diri saya. Ini baik untuk saya. Belum tentu baik untuk Anda. Saya tidak pernah pinjem uang Anda. Anda tidak boleh juga pinjem uang saya. Kita sama. Tapi kalau Kristus. Saya tidak pernah pukul Anda. Tapi Anda pukul saya. Saya maafkan. Karena Allah selalu memaafkan saya. Nih ya. Orang tua saya saja tidak pernah. Tangannya kena sedikit saja. Anda kamu beraninya sama saya. Cerai. Ini tidak mudah. Tetapi. Saya tidak pernah kena tangan dari orang tua saya. Tapi kamu melakukannya. Aku kaget. Aku kaget. Tapi aku maafkan. Karena Allah selalu memaafkan aku. Kamu kan sekarang karena mukul aku kan. Keras kan. KDRT kan. Dengan kata-kata juga. Tapi saya mungkin ada salah yang lain. Dan Allah mengampuni. Karena Allah saya ampuni kamu. Bejo gue. Karena aku Kristen. Coba nih aku tidak Kristen. Oh Jo. Oh Jo. Ya haruslah karena Kristen aku mengampuni. Bahagianya ya. Untung orang itu karena Kristus. Kan sama seperti kita. Kristus untung juga. Nah kita masalahnya cuma kita sih. Kristusnya untung untuk aku. Kristus tidak untung untuk dia. Saya tahu ini menggoncangkan hati Anda. Tapi kita belajar sama-sama. Mengalah dan memakai standarnya Kristus dalam komunikasi. Saya tidak suka itu. Tapi Allah bisa memahami. So saya memahami kamu. Ini ngomongnya sama nangis ya. Karena itu tidak mudah bukan. Tapi kita Kristen. Jadi kita harus standarnya Kristus. Kalau terus mengingat masa lalu. Terus mengingat kesalahan orang itu. Terus mengingat kesalahan anak kita. Tidak ada komunikasi. Tidak pernah. Karena kita tidak berniat menyatu kok. Perlu menyatu. Apapun caranya. Dan pasti perlu ada pengorbanan. Kita Kristen. Itu dasarnya komunikasi. Yaitu Kristus kepada kita. Bagaimana Kristus melakukan kita. Dan kita ini Imago Dei oke. Gambarnya Allah. Jadi kita harus menghadirkan citra Allah dalam hidup. Ah Ibu. Omong kosonglah semua itu. Ya kalau Anda memilih itu. Itu pilihan Anda. Tapi ini adalah yang saya sampaikan. Kenapa kita ada sebagai gambarnya Allah. Karena kasihnya Allah. Untuk apa. Ini penting selalu dalam semua hal. Ah siapa yang pikir komunikasi kok sampai seperti itu Ibu. Ya. Itu sebabnya kita kena lupakan. Kita pikir ini urusan kita kan. Tapi tidak bisa pisahkan kita dengan Tuhan. Demikian nanti dengan anak-anak. Dia nanti di bawah alfa adik-adiknya sudah ada lagi. Tapi kalau kita dasarnya kasih Kristus. Kasih menutupi semua. Kasih itu baik-baik. Ya lakukan. Itu aja sih. Tidak usah pikir banyak. Rugi banyak. Tidak usah dipikir. Lakukan saja kasih. Tuhan yang atur. Tuhan yang adil. Gitu aja. Lalu teruskan. Teruskan. Lama-lama itu budaya. Lama-lama terbiasa Anda untuk. Tidak sulit ternyata untuk hidup dalam kasih. Tidak sulit ternyata untuk bicara karena kasih. Dan cara-bicaranya kasih. Dan tujuannya kasih. Fokusnya kasih Tuhan. Ternyata tidak sulit. Lakukan saja begitu. Kalau mau marah. Mau ribut. Tuhan tidak begitukan saya. Ini ada lima kunci secara cepat. Karena ini teori. Satu saling menerima. Ini susah karena kalau pasangan tidak terima repot. Ya jadi jangan bikin sampai dia tidak terima. Gitu aja. Kedua mendengarkan. Ini efektif ya. Kalau mau dengar baru bicara. Jangan cepat bicara. Kadang-kadang. Sudah-sudah saya sudah tahu. Iya waj. Tahunya kamu segitu. Ternyata dia omongkan lain. Ketiga saling menghargai. Ini penting. Keempat bersikap terbuka. Saya tidak urai Anda tahu. Kelima mengasihi. Meskipun dia di nomor lima. Tapi dia paling kunci dari semua. Firman Tuhan bilang. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakai perkataan yang baik. Untuk membangun. Dimana perlu. Supaya mereka dengar beroleh. Kasih karunia. Ibu, bapak. Kalau bicara untuk anakmu. Supaya mereka dapat. Kasih karunianya Allah. Bukan karena kepuasanmu. Kejengkelanmu. Kelelahanmu. Karena masa lalumu. Masamu sendiri. Masalamu. Bukan. Tapi benar-benar. Supaya dia dapat kasih karunia Allah. Jadi. Amin. Amin. Pasti begitu. Sangat ada perkataan tidak baik. Amin. Tapi bapak tadi benar ya. Kedagingan. Kelemahan kita ya. Kendalikan diri. Rem. Kuasai diri. Kita mau bangun komunikasi yang baik. Kalau satu tes Salonika bilang. Itu nasihati seorang akan lain ya. Tapi. Itu. Saya kira tidak usah banyak nasihat lagi ya. Banyaknya orang itu sebenarnya sudah tahu. Tapi. Ya. Kita juga tahu tuh. Tapi tidak lakukan. Bahkan kita bilang. Harus sopan. Harus begini. Anda tahu apa perkataan remaja? Gereja? Bu. Anda saja generasi dulu pandai menutupi. Wah. Saya kaget sekali. Saya harusnya marah. Kurang ajar. Tidak sopan. Apa yang kami tutupi? Tapi saya pulang. Saya pikir. Ya. Sebenarnya. Yang namanya bohong. Ada loh. Di zaman dulu juga. Yang namanya selingkuh itu kan ada. Cuma pinter aja tutupi. Apalagi bilang. Jangan tanya. Kalau anaknya tidak berani tanya. Anaknya ibu bapak ya. Tidak boleh makan berutu. Anda tahu itu ayam. Bagian maaf ya. Itu bagian bawah ya. Ternyata itu anak semuanya tidak makan. Karena ditakuti ya. Dan jangan tanya itu kenapa. Tidak boleh saja. Ternyata itu kesukaan ayah jawabannya. Jadi ayah bagian itu. Wah. Orang kuno ini. Ini baru soal makanan ya. Tidak boleh tanya. Ternyata itu bukan berbahaya. Itu kesenangannya ayah. Kalau satu ayam satu saja itunya kan. Jadi kalau kita makan ayah tidak dapat. Saya pikir-pikir ada benarnya generasi muda. Mungkin kita pandai ya. Menutupi dengan cara kita. Jangan tanya. Berapa banyak suami selalu bilang istrinya jangan campur. Jangan campuri urusan saya. Dan selesaikan masalahnya. Tapi bukan tidak ada masalah. Kita pandai menutupi. Anda pura-pura dia bilang. Anda juga enggak benar. Kalau kita Alkitab bilang. Matamu baru lihat. Itu sudah berjinah. Kita semua matanya sama kan. Jadi papa mama juga pasti sudah berjinah. Jangan tuduh aku begitu kotornya. Ini jawaban mereka. Pertama kita harus kaget. Tapi lama-lama enggak usah kaget. Ya sedikit malu boleh. Ya kamu benar enggak. Jangan ragu. Jangan tidak ikhlas. Ikhlas. Tapi saya tidak bilang semua generasi muda benar. Tidak. Tapi ada benarnya. Karena kita terlalu banyak sih disuruh diam. Kita tidak dikasih tahu sih. Dan tidak boleh tanya. Apalagi suami-suami itu. Saya ngalami di gereja ya. Tiga generasi ya. Kemajilisan. Saya alami itu om-om yang kuno. Orang-orang tua. Aduh. Itu dia pembukuan. Itu kertas rokok. Anda tahu. Dia tulis kolektor di sini. Ini pasti hilang ya. Sebentar lagi. Tidak. Dan tidak pernah terjadi defisit di gereja. Dengan cara bukunya itu cuma di kertas rokok. Di baliknya ditulis. Luar biasanya kita bisa beli gereja. Beli tanah. Beli ini. Saya tidak tahu cara bagaimana. Tapi mereka ada. Aku punya ini. Punya ini. Kasih. Itu ya. Generasi berikut ganti. Mulai ada pembukuan. Saya kaget sekali. Periksa semua gaji. Lalu kalau kami terima biaya kebutuhan hidup. Kami GKI. Tak boleh kerja lain. Harus di gereja. Jadi biaya untuk hidup itu bukan gaji. Tapi itu appreciate ya. Biaya untuk kami hidup ditanggung. Sebenarnya kalau bisa memilih. Saya pilih kerja. Dan uang saya. Daripada uang gereja. Setiap hal. Pikir kalau mau belanja. Tapi sombong. Sudah jalani saja hidup ini. Kalau dikasih. Saya syok. Suruh tanda tangan. Karena saya alami tidak sopan sekali ya. Memangnya saya. Ambil gaji dari Anda. So, saya terima tanda tangan. Saya kaget pertama kali. Dia orangnya mau rapi pembukuan. Ada baiknya. Ketika pendeta tamu datang. Karena tanda tangan. Tidak mungkin uangnya hilangkan. Jumlannya sama. Ada baiknya. Tapi saya syok. Buku rekening semua rapi. Harus rapikan semua. Tapi gereja defisit. Kami utang ke Sinodo. Utang ke ini belum bayar. Bendaharanya lupa bayar. Lalu kami kena dendam. Sekarang saya alami generasi lebih kaget lagi. Ibu. Kalau hotbayar. Ini ditransfer. Berapa nomor rekeningnya? Saya gini. Wah tabu ya. Kasih nomor rekeningnya. Lebih canggih. Terus tidak usah rumit-rumit. Pokoknya itu semua tidak usah ada pembukuan. Uang dari bank keluar di buku cetak. Jadi kami semua komisi departemen. Harus pakai rekening GKI ya. Jadi itu semua tercetak di sana. Lebih praktis. Saya bilang bagaimana kalau buku hilang. Semua ada backup ya. Jadi ini sudah ganti banyak sekali ya. Jadi saya juga alami di gereja seperti ini. Ibu Bapak, greatest generation itu lahir 1928 sampai 1946. Ini generasi yang susah sekali. Penuh penindasan. Kerja susah. Jadi sekarang lebih beda. Jadi Anda yang masih ada, yang kelahiran 1928. Sepapun muda. 1928 sampai 1946. Anda pasti masih ada di zaman ini. Ini beda ya. Dulu kita mau masa harus kayu api kan. Cari kayunya dulu. Baby boomers itu 1946 sampai 1964. Inilah grandpa, grandma ya. Grandparents. Itu generasi set akan panggil kita itu. Karena kita kelahiran tahun 60-an. 1946 sampai 1964. Lalu ada generation X. Ini pencampuran antara baby boomers dan generation X ya. lahirnya 1965 sampai 1980. 1965 sampai 1980. Ini untuk patokan saja supaya nggak kaget. Jadi tidak terlalu mutlak ya. Generasi millennials, dia lahir 1981 sampai 1997. Vilia Velita adalah millennials. Oh no, bukan millennials. Generasi set mereka. Generasi set 1998 sampai 2000 sekitar itu ya. Sekarang juga masih ada generasi set. Tetapi ada lagi alpha ya. Di bawahnya lagi. Itu yang terbaru yang sekarang-sekarang ini lahir. Yang ada baby sekarang di gereja. Itu adalah generasi alpha. Nah ada ciri khasnya ibu bapak. Karena sekarang ini yang banyak remaja di gereja kita adalah generasi set. Jadi saya hanya bahas set ya. Ini mungkin Anda lebih tahu juga dari saya. Tetapi saya sedikit juga. Ini ada buku di GKI. Itu intergenerasi ya. Bagaimana mengajar pendidikan rohani untuk intergenerasi. Jadi kita dulu suka merasa paling bagus ibu bapak kalau sesuai umur. Kelas satu masuk kelas satu. Kelas dua, kelas dua. Kelas tiga sendiri ya. Itu dianggap gereja hebat. Sekarang tidak. Gabung saja. Seperti tadi ada Pak Handi. Bicara. Ada Matthew. Itu benar. Lalu dalam pertemuan-pertemuan itu biasa. Kenapa kamu buat kami rendah? Kami bisa loh supinter kamu. Anda alami kan sekolah meloncat banyak tau. Karena dia bisa terima. Tesnya dia uni bisa masuk. Jadi dia cepat. Di Indonesia dulu nama kelas-kelas. Ya eklarasi. Kelas yang. Jadi dia percepatan. Dia sudah bisa. Ya oke kamu. Accelerated. Accelerated. Ya Indonesia ekscelerasi. Jadi dulu kan sudah ada tau. Sekarang lebih lagi. Jadi tidak harus orang SD, SMP, SMA baru masuk uni ya. Kalau dia bisa langsung, bisa. Kita kaget dikasih itu TikTok atau Youtube. Dan sekarang anak bisa hafal nama-nama kitab. Tidak usah kaget. Karena memang itu bisa dia hafal. Jadi dia tidak harus belajar membaca. Belajar menulis. Dia bisa langsung. Jadi jangan kaget ya. Tidak bisa kamu masuk dulu sekolah. Ini di Indonesia masih. Umurnya belum cukup. Tidak boleh masuk playgroup. Salah. Ini intergenerasi. Ada anak bisa pola pikir cepat. Ada yang apa. Biarkan sesuai itu. Mestinya ya. Jadi generasi set ya. Saya kembali. Jadi dia apa itu ciri-cirinya. Ini buku ya. Bukan saya. Jadi dia pengalaman resesi ekonomi politik. Itu buat dia jadi percaya diri. Jadi anak-anak generasi set ini sangat mandiri. Dan sangat bersemangat sebagai wira usaha. Daripada kerja kantor terus. Gajinya segitu. Dia mau usaha ini, usaha itu. Ada yang gagal. Pasti lalu utang banyak. Terlalu berani. Tetapi banyak juga yang wira usaha dan berhasil. Jadi Anda akan menemukan banyak orang muda juga di gereja kita ini. Tidak suka hirarkis. Kalau ada kabar ya. Pendeta-pendeta di India itu mulai diteror. Dibunuh. Orang tidak iman ya. Tidak seiman. Pendeta bunuh. Karena itu apa lagi tau? Hindu. Karena itu ada kasta. Tapi Alkitab itu tidak boleh. Ini generasi set akan marah sekali. Kalau Anda itu tuan dan budak. Dia akan marah sekali kalau Anda. Tidak bisa kamu sebelum jadi senior. Kamu junior kan. Juniornya harus begini dulu. Abis begini baru begini. Kamu mau masuk pelayanan di gereja ini. Sorry ya. Kamu harus kenalan dulu. Kamu pegang dulu sapu-sapu gereja. Sesudah itu boleh pegang digital. Nanti kamu rusakkan. Itu dia akan marah. Dia akan menentang hirarkis. Kenapa? Karena dia alami tuh resisian itu mark. Apa politik. Dia tahu. Dia alami tuh ekonomi. Jadi dia mandiri sekali. Dia berani sekali. Dan dia tidak suka. Kenapa kamu menindas? Saya bisa langsung meloncat. Kenapa harus lewati step-step ini? Nah itu dia bisa ya. Itu duanya. Kedua cirinya dia wifi enable. Jadi dia internet di mana. Ini anak generasi set. Dia mati gaya. Kalau tidak ada internet. Dia bingung sekali. Gelisang. Karena dia itu ya. Sembilan jam sehari dia itu. Internet. Dia bergantung. Banyak gaya dia tuh kalau dia pegang. Kalau tidak ada internet dia bingung sekali. Habis gaya sudah. Sudah ada gayanya. Yang mereka ini wifi ya. Jadi apa itu. Sangat cepat informasi. Karena dia ini pegang. Jadi di rumah kalau bilang gini. Dia tidak datang. Saya WA. Dia jawab yes. Lebih cepat. Cara panggilnya dengan WA. Padahal rumah kami tidak besar. Tapi kalau dia lagi asik. Dia lagi pakai gini. Kita cuma terus berteriak-teriak. Jamnya loh. Jamnya. Mandi. Oh tidak. Tidak musim. Tapi lain kali saya kaget. Dia yang bangunkan. Kuku. Saya tantanya. Jamnya mandi. Terbalik ya. Saya dulu seringgep ya. Kenapa sekarang? Ya karena sudah tua. Tapi begitu cara ya. Lalu yang ketiga dia multirasial. Jadi dia. Karena dunianya terbuka kan. Dia bisa kontak. Dia punya teman di mana-mana. Dia akan benci Anda di gereja. Kalau Anda selalu bilang ya. Kita. Apa ya. Tidak boleh rasialis. Yesus cinta segala bangsa. Tapi kita mulai pesan. Kalau ada pacar. Jangan loh yang sukunya begini. Cari yang begini. Dia enggak suka. Dia bilang apa? Saya pernah dibilang ya. Waktu dia punya pacar itu. Saya maunya dia banyak dulu lihat. Lalu pilih. Karena orang tua juga. Waktu lalu kan divorce. Jadi hati-hati. Saya begitu. Padahal yang harus hati-hati itu orang tuanya kan. Ya dia juga. Tapi. Saya memperlakukan seperti adik saya akan gagal. Jadi saya. Terlalu ya. Over ya. Protektif. Jadi saya ada salah juga. Terus dia bilang gini. Saya heran. Maksudnya saya ini. Ya seperti ibunya. Tapi tantenya. Dia tahu. Penghutbah. Jadi dia mengkritik saya ibu bapak. Padahal dia ditinggal begitu. Adik saya mau masukkan panti asuhan. Soalnya setiap tahun. Satunya lahir 13 Maret. Satunya 13 Mei. Tiap tanggal 13 Maret. 13 Mei saya bawa makanan satu panci besar ke panti. Tiap tahun. Karena saya. Bagi saya pemali ya. Adik saya mau buang. Anaknya juga di panti asuhan. Saya enggak menikah. Tapi saya. Gak tega. Kamu diberi oleh Tuhan. Kamu tanggung jawab. Ya. Jadi saya bersyukur. Dan saya ingat anak-anak di panti. Jadi saya. Setiap dia ulang tahun. Sekarang. Dia besar. Dia bisa bilang pada saya. Ngomong kosong khutbahnya. Katanya Yesus cinta segala bangsa itu yang pluralis kan. Tapi saya tidak. Saya selalu pesan pilih yang satu suku. Saya terpukul ya. Bayinya aja kamu saya tahu kok. Sekarang kamu bisa bilang. Tapi dia benar toh. Sekarang coba. Suku bangsa mana tuh. Yang memang jaminan. Minta maaf ya. Setiap suku ada penjahatnya. Ya saya enggak abu. Orang abu juga kan. Tidak semua jahat. Ada orang abu baik kan. Sama. Chinese. Atau pribumi. Atau apa semua. Jahat ada. Baik ada. Memang saya tidak berdasar ya. Kenapa memberi pesan begini. Tapi saya adalah penghutbah. Jadi saya dituduh dua hal. Bayangkan. Filiah bisa mengatakan ini. Yang saya. Kalau saya. Ya dengan sombongnya. Kalau enggak saya. Opendi ya. Kasar maaf ya. Tuhan harusnya. Tapi. Kamu mungkin sekarang enggak ada loh. Kamu bisa mengkritik aku. Sebagai pendeta. Dan sebagai ibu. Sakit pertamanya. Tapi. Enjoy saja. Dia benar. Sekarang juga saya ngotot. Bisa apa. Yang kedua. Yang menjalani hidup dia. Dengan pola pikir dia. Dan suku bangsa mana tuh. Yang murni. Yang pure. Api. Setiap orang punya kelemahan. Kekurangan. Hapus. Tapi betapa susah. Ya. Tapi. Kamu mau sehat. Kamu bilang mengalah itu baik. Ini juga sebenarnya tidak mengalah. Ini yang benar kali. Ya saya menertawakan diri saya. Jadi dia multirasial saudara. Dia punya teman-teman dari macam-macam. Kita kan tidak. Temannya orang Indo aja. Suami bule kita gini. Hati-hati loh. Kalau bule itu nanti begini-begini. Wah. Kita kalau orang Indo dia. Ini ya. Pendeta anaknya ini. Sama bule orang Ukraina. Kita bilang gini. Oh mau jadi apa tuh. Terus dia tahu gak budaya Indo. Dia tahu gak begini-gini. Dia tahu. Dia bisa baca. Tapi kamu gimana komunikasi. Komunikasi bisa. Inggris. Lalu segala. Tapi orang lain masih begini. Aduh. Bantu kok bule. Padahal bule itu tidak semua jahat. Dan tidak juga jahat banget. Ada orang Indo juga jahat. Jadi kalau mau. Ini teman-temannya itu di mana-mana. Anda jangan macam-macam. Jangan mengancam. Dia punya teman itu baik menurut dia. Dan dia bisa buktikan. Jadi jangan kayak gitu. Dan yang keempat. Dia sexually fluid. Itu dia. Itu loh saudara. Kalau operasi kelamin. Atau sesama jenis. Ini zaman dia. Jadi bagi dia itu. Bisa menerima pernikahan sejenis. Kita dulu gak boleh. Saya bilang sama dia. Ini dia gay ya. Di gereja ada. Jadi ini di Indonesia ada. Saya bilang sama dia. Mau dengar ibu. Ibu taunya di taman. Tuhan ciptakan taman Eden. Ceritanya itu menikahnya. Adalah itu. Adam dan Eve. Bukan Eva. Bukan Evan. Jadi laki dan perempuan. Dia. Kamu ngomong apa. Kayak gitu aja. Aduh sudah mau emos ini ya. Kan kamu bilang buktinya mana. Gue bilang ya. Yang di taman Eden itu bukan Evan. Itu Eva. Hawa. Ya perempuan. Saya tunjukin ayat. Tuhan mengutuk ya. Kalau itu kamu persetubuhan dengan yang gini-gini. Sampai capek deh itu saudara ya. Karena dia generasi set. Yang sudah makan tablet tadi itu. Yang dia taunya di Amsterdam begini. Yang dimana-mana begini. Hak orang mau mati atau hidup. Mau nikah apa lagi. Sama siapa. Ya. Mau susah sama atau kagak. Masalahnya dimana sih. Ya nikah siapa. Ya Tuhan. Kita kayak gini. Lalu majelis kami sepakat. Segera cut. Tarik. Gak boleh pelayanan. Apalagi dia pemusik. Nanti di Youtube. Karena kita ini pandemi tuh. Jadi Youtube. Nanti dia. Dikira gereja kita ini mendukung. Gey. Kami rapat karena. Karena anak ini. Ya sorry to say ya. Repot sekali karena satu anak. Salah. Banyak. Tapi semua belum berani. Ya hanya itu saja. Kalau dia terang-terang. Mungkin gereja rapat terus. Aduh. Kita cuma bisa kasih tahu. Kita cuma bisa bilang. Karena dia lahir dengan itu tidak apa-apa. Sementara kita lahir dengan. Wah. Dosa besar. Seperti itu saudara ya. Jadi. Pandangan generasi set ini. Seksualitas itu bebas. Ya kalau terjadi sesuatu. Kami tanggung. Nah benarkah kita ini panik di gereja tadi. Jangan gay nak. Jangan sesama. Supaya ada anak cucu. Turun-temurun. Benar karena kita sayang dia. Atau. Karena peraturannya tidak boleh. Dan kami tidak mau tahu tentang kamu. Kalau begini. Mana yang benar. Sebenarnya gereja ini panik. Kayak tadi kan. Jangan sampai orang kira kita juga dukung gay lho. Jadi stop dia. Ngembalan khusus. Kalau perlu singkirkan. Taruh di bagian mana. Ini anak. Saya kira tidak akan ke gereja lagi. Oke. Karena dia tahu tidak diterima. Gereja ini menolak aku. Padahal yang ditolak itu apa. Gaynya kan. Tapi kita sudah tidak boleh dia muncul. Habis kalau dia muncul. Dia bikin malu gereja. Menurut kita. Tapi dia bisa bilang lho. Lu kira itu penatua-penatua tidak bikin malu. Di rumah kayak apa tuh. Dia tendang istrinya. Apa tidak lebih malu. Mendingan saya sama-sama sama jenis. Dan saya tanggung jawab. Ini kayak zaman Musa tuh ya. Kami tanggung darahnya. Itu wani mati. Kita kalau lihat gini wani mati kue. Tapi ada juga tidak mati. Ada juga mati. Ini capek ya. Karena konsepnya tuh beda. Pernah kawannya sama-sama itu di Papua. Waktu itu ini sudah lama. Dia kalau ajar anak itu. Dua tambah dua empat. Itu anak bilang dua tambah dua sepuluh. Lima. Tujuh. Sembarang. Hapal ya. Dua tambah dua empat. Besok dia datang lagi. Dua tambah dua seratus katanya itu. Dia bilang, Mira, kamu tahu saya putus asa. Dua tambah dua kok berubah terus jawabannya. Kenapa saya bilang gitu? Oh, karena ternyata konsepnya tuh gak ada. Jadi untuk belajar, dia tidak dua tambah dua. Mungkin dia seni ya. Dia ajari apa yang lain. Jadi, dua tambah dua suka dia berapa gitu. Nah, ini sama ibu bapak. Generasi set ini konsep gak seperti kita itu tadi. Dia ini gini loh dunianya lagi lain. Jadi, kita kaget. Tapi dia juga kaget. Lihat kita. Kenapa harus begitu? Karena tidak ada di belakangnya. Dan terakhir ya. Dia post-Christian. Nah, ini saya kurang setuju memang. Jadi, banyak orang mengatakan generasi set itu sekuler. Mereka itu disebut kurang Kristen. Saya minta maaf. Saya bilang saya kurang setuju ya. Saya bukan pembela generasi set. Saya juga banyak kaget ibu bapak ya. Tapi, gak boleh loh menuduh begitu. Apakah kita ini yang generasi millennial, generasi X, generasi baby boomers, great generation yang dulu. Apakah kita itu memang spiritualitasnya bagus banget. Gak boleh loh bilang. Karena mereka sekuler, spiritualitasnya kurang. Mereka memang tidak suka gereja. Itu yang kita simbol-simbol di gereja. Lama-lama lebih sulit. Gak masuk akal mereka. Ini banyak yang akan mereka tentang. Tapi, bolehkah mereka dengan caranya? Ya, mungkin kita harus terima ya. Bahwa perjaman kudus itu cawan dan roti bagi kita itu penting sekali ya. Kita hidup dari iman kan? Kita seperti begitu ya. Gereja itu segalanya. Sampai banyak terjadi. Minta maaf ya. Kalau tidak mau ke gereja itu rasanya gak enak. Jadi ke gereja sih. Atau karena perjaman kudus. Ada gereja itu perjaman kudus sampai di jalan orangnya. Tapi kalau enggak perjaman kudus ya sepi tuh gereja. Jadi, apakah berarti spiritualitas kita bagus? Ini hanya gara-gara mereka tidak ke gereja rajin. Jangan loh. Bahwa dia itu terserah Anda. Tapi kalau bilang lalu karena dunia sekuler, mereka itu dimana bebas, seksnya, gayanya, berarti mereka iman kurang. Belum tentu. Jangan-jangan lebih bagus dari kita. Karena mereka bisa terima segala bangsa. Mereka juga bisa tuh mengampuni. Dan mereka cuplos-cuplos. Itu tadi. Ya, itu ya. Tidak, itu tidak. Kita kan, mari minum. Sudah, tadi sudah minum. Itu kan kita ya. Jangan lupa budaya juga sih. Tapi, ya itu aja sih. Ini beda Bapak Ibu jamannya. Mereka sekuler, ya dunianya. Tapi, saya tadi malam Pak Pendeta antar pulang ya. Dan Ibu, lalu, itu gadis-gadis muda. Masih muda teens ya. Masih remaja sekali. Itu, maaf ya. Hanya kain sedikit. Dan itu, pusar ya. Indonesia. Itu. Dulu kita semua ditutup. Ibu Bapak yang buka cuma rambut. Sekarang juga ditutup. Tapi, buka pusar itu enggak. Ini kalau kurang kelihatan pusar, mereka kasih anting ya. Di Indonesia, kita bingung. Ah, pusarnya pakai anting. Kalau kurang kelihatan, mereka kasih lampu. Kelap-kelim. Tapi, di sini tidak usah kaget. Saya kemarin malam lihat semua. Semuanya pusar kelihatan. Jadi, yang aneh itu saya. Kenapa semua ditutup? Saya takut masuk angin. Jadi, semua rangkap. Tutup. Jadi, Ibu Bapak, apa ya? Ya, memang begitu dunianya. Karena kita kuno, kita bilang ini sekuler banget. Tapi, mungkin dulu versi lain. Nah, kalau mereka sekuler, apakah mereka itu berarti spiritualitas buruk? Itu yang saya enggak setuju. Memang mereka nikah sesama jenis. Memang mereka tidak suka gereja. Mereka menolak semua yang kita bilang ini. Kalau kamu mau terima kami, kamu harus ada di, apa, kami dengan cara kami. Dan gereja bilang, no way. Undang-undang, orang kuno bilang, gereja lah penegak kebenaran. Paling akhir. Jadi, kalau gereja juga kompromi, itu bukan lagi, sudah enggak ada. Itu kan diajarkan kita begitu. Jadi, kita juga bilang, sorry, kalau gitu, kamu tidak boleh pelayanan, karena kamu gini. Bagi dia tidak adil. Karena banyak sekali orang juga begini, tapi tidak terang-terangan. Ini endo ya. Kalau di sini, terang-terangan kan sudah semua. Oke ya, tahu ya. Dan kita biasa aja tuh, kalau jumpa, enggak kaget banget gitu. Walaupun dulu itu, jadi kita kalau laki sama perempuan, retreat, oh, enggak boleh sekali. Malah aman itu perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kalau di Australia, ini bahaya. Jadi kalau dua-dua itu malah juga bahaya ya. Semua bahaya ya. Karena kita terbiasa ditakuti ya. Jadi, ya tenangkan diri, just fine. Baik-baik saja. Mereka juga akan baik-baik saja ada Tuhan yang berkuasa juga di jamannya. Belajar ikhlas, dengan pergantian. Jangan suka nuduh. Jangan bilang berarti mereka tidak punya spiritual. Spiritualitasnya buruk. Karena mereka tidak ikut retreat. Karena mereka tidak hadir di gereja. Karena mereka tidak mau jadi translator. Karena mereka tidak ini dan mereka tidak itu. Itu bagaimana cara itu dari kita. Tetapi tidak boleh bilang lalu berarti dia iman buruk sekali. Jangan-jangan kita juga perlu diperbaiki. Karena kita terlalu banyak peraturan. Terlalu banyak ngotot, padahal tidak perlu ngotot. Lalu bagaimana mereka sekarang kita komunikasi, ya itu tadi Ibu Bapak ya. Sadari bahwa siapa ini orang kita bicara. Hargai dia. Supaya kita bisa komunikasi. Tadi lima hal saya bilang ya. Yang teori dan itu penting. Hormati dia. Hah? Kayak gini kok dihormati? Iya. Dia sebagai ciptaan Allah. Kita harus bisa lihat sudut lain ya. Bukan satu saja. Kalau lihat satu ini memang dia buruk sekali. Tapi bagian lain dia anak baik. Dan jangan-jangan kita juga harus tambahkan spiritualitas kita. Jangan terlalu menuduh. Lalu kalau gitu gereja bagaimana besok? Jangan tanya saya. Saya tidak tahu jawabnya. Karena generasinya dengan caranya beribadah. Kemarin di Endo saja kita sudah kaget kan. Untungnya GKI tidak begitu. GKI selalu kalau gereja kita itu adalah persekutuan. Banyak maaf, minta maaf ya. Saya sebut gereja aliran lain. Kristen itu ada aliran macam-macam. Aliran listri. Aliran sungai. Aliran lain ya. Dia selalu bilang, kamu harus ke gereja. Dosa kalau enggak ke gereja. Nah sekarang mereka bisa ibadah di rumah itu disuruh di rumah. Terus mereka bilang kalau gitu kita enggak usah ke gereja. Di rumah juga ada Tuhan. Iya di rumah ada Tuhan. Di gereja juga ada. Tapi kita harus ke gereja. Karena persekutuan harus terjadi dengan orang lain. Kita mesti care orang lain. Bukan kita diri doang. Gitu kan. Dan zamannya sudah ganti nih. Jadi kita kalau keubah pola pikir kita musuhan doang. Cara komunikasi gimana? Ya mengasihi dia. Menerima dia. Menghargai dia. Kalau gitu kita kompromi. Enggak juga. Mana sih yang disebut prinsip sekali. Kita teliti ulang. Jadi kalau ini jangan terus kaget dendam ya. Itu maksud saya. Kita kasihi. Betul-betul mengasihi. Jadi dia mau ke gereja karena dia tahu kasih Tuhan. Dia disayang Tuhan. Jangan sampai karena semua peraturan mereka merasa tidak disayang. Oleh Tuhan. Jadi gereja harus benar-benar buktikan. Bahwa kasih Tuhan ada di gereja ini. Bahwa pengampunan ada di gereja ini. Bahwa kamu boleh cerita apa saja. Jadilah juga pasangan yang nyaman. Sehingga pasanganmu bisa cerita apa saja. Kalau kamu terus bilang ini salah. Kamu terus kritik. Kamu terus bilang aku tidak suka. Aku tidak mau tahu. Dia tidak akan ngomong lagi. Kamu bukan jadi pasangan yang nyaman. Enak gak sih kalau pasangan kita itu nyaman. Kita bisa salah. Omongnya tidak apa-apa. Kita bisa cerita yang tidak genah. Tapi dia oke. Jadilah pasangan yang nyaman. Supaya bisa ada komunikasi. Kesampingkan dulu hal lain. Apalagi yang kita bilang prinsip. Tolong pertanyakan ulang. Ini benar prinsip gak? Nah ini sama sekarang ya. Kepada anak. Mereka dibilang pasangan bukan. Anak. Statusnya seperti di bawah. Tapi mereka sama. Nah disini harus ada kelas-kelas yang ada anak mudanya. Remajanya. Jangan dibikin dia. Kamu di sana ya. Anak-anak. Kamu di sini ya. Kenapa? Kalau kita bisa bareng saya mudeng kok. Saya diperlakukan sama kan. Jangan bedain begitu dong. Justru mungkin pendekatan ini akan membuat mereka tidak sampai sih meninggalkan gereja. Ketika kita sabar. Ketika kita tidak menggembalakan khusus dalam arti menghukum. Tapi menggembalakan khusus karena sayang. Anak yang saya cerita tadi. Pada Januari 2022. Dia bilang dia sudah putus dengan Daniel itu. Pertama saya gini. Siapa yang mau percaya? Dan pertanyaan saya kepada dia yang pertama. Kenapa kamu putus? Kepo. Orang kalau sudah bilang putus ya sudah putus. Situ kemarin suruh. Sekarang putus ditanyain. Dicerigain. Gue bilang apa? Sudah putus kan? Tapi boleh kan ibu tahu. Dia jawab saya gini. Saya putus? Ya saya mau putus aja. Gak cocok sama dia. Masa saya takut kalau dia sama Daniel yang lain lagi. Terus tanya lagi. Kayaknya kita kalau berbuat sesuatu ada alasannya. Jadi apa alasannya kamu putus? Saya tuh sebenarnya mau begini dia jawab. Oh karena Tuhan melarang. Di Alkitab tidak boleh. Itu sebenarnya saya kepengen. Dia jawab saya sampai hari ini pun ya. Sama jawabannya. Yang saya bilang putus ya putus. Gimana ini dicabut kagak di pengembangan khususnya. Kalau dia jawab karena saya sudah tahu Alkitab gini-gini. Itulah maksud saya. Tapi dia cuma putus gitu aja. Dia gak mau lagi gitu. Terus saya pancing-pancing. Daniel ada pacarnya lagi kali. Saya putus dan saya gak tahu tentang dia. Saya harus percaya dia gak tahu. Saya juga gila. Kenapa dia mau pikirin itu Daniel? Dia kan bilang udah putus. Kalau udah putus kita gak ngurus sih kali ya. Kok sampai dia punya pacar apakah gak? Sorry ya Bu. Saya gak mau tahu. Dan kalau saya tahu juga saya gak peduli. Jadi saya harus terbiasa cara ini. Jadi ini baru saja Ibu Bapak saya mencabut pengambalan khusus. Itu juga lewat rapat yang panjang. Karena ketahuan. Kalau udah ketahuan selamatlah Anda. It is not fair you know. Aku benci sekali. Tapi ini harus dijalani ya. Terus karena dia ketahuan ya. Jadi dia aku dampingi dan aku lepas. Caranya lepas begini. Kamu tahu ini salah. Ya tahu lah. Jangan tanya salahnya dimana. Dia tidak akan jawab. Jadi ini salah ya. Kalau bersama ya. Kamu gak mau lagi. Sudah pasti. Saya sudah bilang dari Januari. Maksudnya Ibu lo hitung aja. Ini sudah bulan apa. Dari 4 bulan lalu ini sudah sama. Saya bilang siapa yang mau percaya. Kalau gitu. Tapi saya harus percaya. Pokoknya dia gak bersama. Satu yang membuat saya paling. Lalu melepas. Saya tanya dia. Kamu perasaannya bagaimana? Gak main musik. Gak pelayanan di gereja. Saya gak bisa lepas. Saya kehilangan sesuatu. Kamu rindu. Ya. Kamu siap nak. Akan ketemu orang banyak. Dan. Tahu kan. Siap. Kamu dengan teman-teman. Gak malu. Kenapa harus. Saya sudah berbuat. Anda tahu dia berbuatnya ini ya. Foto-fotonya. Itu bukan cuma pacaran Bapak Ibu. Itu loh. Berbuat mesum begitu. Di hotel. Di mana bulan madu dia kebalik. Terus. Saya kalau lihat itu. Telinga saya gatel. Sudah kayak gini. Satu kita kan kalau belum nikah belum boleh. Tapi bagaimana bisa nikah deh sama jenis. Jadi. Menjijikan bagi kita yang sok suci mungkin ya. Atau memang kita orang kuno itu betul jijik. Tapi. Saya sudah tidak lagi. Tapi. Dia masih ada loh rasa hilang. Karena tidak pelayanan. Kalau saya. Menghukum dia terus. Menghukum ya. Walaupun sebutnya pengembalan khusus. Ya mungkin akan jadi apa. Bapak Ibu bisa ditebak. Jadi saya. Nyayal. Sama Pak Jelis. Sama teman-teman pendeta. Terus kita cabut. Baru saja. Dia boleh pelayanan. Kenapa? Karena itu kerinduan dia. Dia disayang Tuhan. Dia bilang itu salah dan tidak mau lakukan. Kalau nanti dia lakukan. Itu kan sama. Orang tua juga begitu kok. Kuno-kuno juga ada yang ngulangi. Ada tuh orang nikah tiga kali. Ya udah pada waktunya aja diurus lagi. Jadi ini dengan sebuah kesulitan ya. Tapi inilah komunikasi kan. Kami bersatu dengan dia. Dia nanti mulai Mei ini. Seselah Mei ini. Juni. Dia boleh dijadwal lagi pelayanan. Karena dia juga bilang pada orang-orang. Aku nggak bisa dijadwal. Karena aku digembalakan khusus. Sebelum ini. Dia kan dua tahun lalu. Yang kami gembalakan itu sebelumnya. Dia nggak mau bilang. Kalau digembalakan khusus. Padahal saya sudah bilang. Kamu bilang aja kamu resign. Ibu tidak umumkan di gereja. Supaya tidak tambah heboh. Tapi dia sekarang dengan berani bilang. Aku digembalakan khusus. Aku ada salahnya. Berarti dia udah tahu dong. Terus bagaimana tuh dengan foto-foto mesumnya. Ya itu nggak usah diurus sih kali. Dia aja nggak ingat kok. Dia aja nggak urus lagi. Nah gitu ya. Jadi kita tuh. Gimana ya komunikasi ini di rumah ya. Bingung ya. Karena anaknya kayak gini. Tapi cobalah untuk ikhlas. Dan tunjukkan bahwa kami sayang kamu. Kalau bicarakan ulang-ulang itu diskas Bapak Ibu. Jadi bukan marah. Bukan mendikte. Bukan diem. Nggak usah bicara lagi saya. Tercuma. Jangan. Bicara. Kenapa? Yang kita tidak suka kan perbuatannya. Tapi orangnya iya. Ah meluncak. Makin nggak tahu malu. Makin nggak gini. Itu urusan dia. Dan yang kita pikir. Nggak tahu malu. Mungkin tidak juga loh. Tidak tahu malu itu kan konsep kita. Nah begitu Ibu Bapak. Jadi caranya bicara. Saya nggak bisa ajarin ya. Tapi bahwa kita sadar. Kita punya kasih. Bahwa generasi alfa itu 2011 sampai 2025. Nanti 2025 itu alfa. Itu akan semakin fasi digital. Sosialnya juga sangat terbuka. Sangat luas. Dan global ya. Pemikirannya. Trendnya juga. Dan sangat mobile. Sangat visual. Jadi memang kita yang tidak biasa mobile. Kita apa-apa bergantung. Kita yang geraknya lambat. Memang beda kok. Tapi di Alkitab ya kita udahlah. Kadang ada yang kita lepas gitu dalam arti ya. Cuma ngelos dodo. Atau ya bicara dengan caranya dia. Bahwa sungguh-sungguh karena kita sayang. Nanti dia akan menantang kita terus. Tapi kasih itu kan tidak pernah bisa bohong ya. Jadi mami sama papi sayang kamu. Dia harus tahu itu dan dia tidak akan nakal. Tapi ketika dia cuma selalu dibatasi. Apalagi dilarang dengan tidak jelas. Dan tidak masuk akalnya. Kita sok tahu. Saya khawatir. Dia justru disitu spiritualitasnya sangat buruk. Tapi kalau spiritualitasnya bagus dengan cara dia ya oke ya. Kamu harus bangun pagi untuk ke gereja. Itu kan orang tua kita kepada kita. Karena kamu tidak ke gereja berarti iman kamu buruk sekali. Bukan begitu. Mungkin dia punya cara lewat ini ya. Ajarkan. Oke nak. Kalau kamu tidak mau ada physically di gereja. Kamu punya komunitas. Mami harap. Saya suka suruh itu Filia. Harap kamu kasihlah komunikasi yang baik dengan teman-temanmu. Ya sesuai Alkitab gitu. Jadi tidak semua kumpul. Kalau Felita lebih ke umur 19 ya. Dia SMA itu. Dia suka bawa teman-teman dari SMP. SD ke gereja. Saya heran. Jadi bawa anak ini ngajak orang. Tapi Filia itu beda sekali. Tapi dia bisa loh kasih tahu temannya. Jangan loh kayak gini-gini. Aku sih setuju kalau orang kayak gini-gini. Tapi aku tidak suka ininya. Dia bisa gitu. Jadi saya tidak usah khawatir gitu. Kalau yang kecil ini semua diajak sekolah Alkitab anak. Semua diajak ini. Komunitasnya ada. Oke ya. Jadi kalau yang itu lain lagi. Jadi harus beda. Saya sudah dikasih tanda. Ini sudah kelamaan ngomong. Saya sudahi. Ibu bapak saya minta maaf. Kalau ada salah-salah kata. Dan meloncat-loncat. Dia ngomongnya ya cepat-cepat. Jadi post-Kristian tidak ya. Pasti ada terus. Karena Tuhan itu ada. Cara Tuhan ada aja sih.